salam sahabat salam santai salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali pada video tip ini ya menjawab request dari sobat-sobat camprok mania ya karena memang paling banyak itu sobat-sobat camprok atau sobat-sobat Jujo mania untuk yang terkuru-kuru dikembangkan video tipnya Umbro sudah kasih link di grup PA yaitu Jujo Nusantara itu grupnya Umbro ya Umbro yang dibikin dan disitu banyak-banyak sekali sobat-sobat kekter mania ya camprok mania yang berkumpul semusantara disitu dan nanti bisa saling curhat atau saling berbagi di grup CHN ya Jujo Nusantara Nah untuk yang direquest yaitu tentang Jujo nah requestnya yaitu bagaimana cara mengatasi Jujo Nusantara yang hipernya angin-anginan nah seperti ini untuk sobat camprok mania Jujo Nusantara Jujo Nusantara yang punya hiper angin-anginan itu sebenarnya itu tidak hiper ya tetapi mood atau onnya itu angin-anginan karena untuk Jujo Nusantara yang hiper apapun kondisinya dia tetap akan hiper tadi entah di musim panas entah di musim penghujan seperti saat ini dia tetap akan hiper yang menjadi problem Kenapa cuca ejo tidak hiper khusus yang cuca ejo karakter hiper itu terjadi pada cuca ejo itu sendiri artinya cuca ejo yang karakter hiper itu tadi sedang dalam problem problem kesehatan problem fisik dan lainnya ya cuca ejo yang karakter hiper meskipun punya karakter hiper kalau dia sedang nyulam sedang mabung sedang rebung kepala dia tetap akan kenduh atau dia akan melemah segi faktor atau hipernya tetapi kalau anda punya cuca ejo bukan karakter hiper dan disitu kadang hipernya muncul kadang tidak dibawah hiper kuar-kuar bongkar isian materinya melimpah digantangkan pelonggap-pelonggung kayak kambing hitam jadi seperti ini tuh sepat-sepat semua kalau kita ingin melombakan juca ejo se-tau umpro dan se-apa tuh sependapatnya dari umpro kita harus benar-benar berbeka dengan apa yang terjadi pada cuca ejo itu sendiri artinya seperti ini kalau cuca ejo itu dalam kondisi yang fit ya tidak sedang mengalami trouble dia tetap akan hiper meskipun karakternya bukan hiper tetapi hipernya beda dengan yang asli karakter hiper ya hiper di bawah di atas juga hiper tapi beda loh ya kalau berhiper sama yang non hiper meskipun sama-sama penyiputan hiper gitu jadi yang terpenting saat anda akan mengikuti lomba anda harus punya persiapan persiapan itu dari settingan sudah anda siapkan dari fisik juca ejo juga sudah anda perhatikan terkadang orang kan misalkan hari ini menang besok melomba lagi dengan tujuan menang lagi menang lagi dan menang lagi itu tidak bisa karena apa itu kan burung bukan robot ya kalau robot dengan remote dia jalan ya remote kalau baterainya habis pun dia tetap akan lemah nah gitu jadi harus di kencengin di flash lagi seperti itu nah apabila kita ingin hipernya itu tidak angin-anginan kita harus punya persiapan ya persiapan setting persiapan dari juca ejo itu sendiri jadi kita melihat kondisi kesiapan dari juca ejo itu sendiri karena untuk burung lomba itu memang wajib dan diwajibkan dalam kondisi burung itu sehat tidak sedang kelentru itu ya tidak bisa karena kelentru pasti ada trouble pada tubuh juca ejo itu sendiri misalkan dia sedang sakit perut misalkan seperti itu terus dia sedang katel-katel karena terjadi pergantian bulu nah kita harus peka peka melihat kondisi dari juca ejo itu sendiri kalau juca ejo nya dalam kondisi trouble lebih baik kita mengistirahatkan dan tidak usah melombakannya ya beda kalau kita punya banyak 2 sampai 5 mungkin mungkin ya kita bisa beralih yang ini tidak siap kita bisa pegang yang satu yang satu kurang siap kita pegang yang satunya dan seterusnya 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 dan seterusnya itulah enaknya apabila kita punya gajok lebih dari satu kurang nah dari beberapa apa itu penyampaian dari om bro ya penyampaian dari om bro untuk mengatasi juca ejo yang hiper berangin-angin adalah satu persiapan kedua kondisi burung itu sendiri ketiga yaitu siklus atau adaptasi lomba adaptasi itu melebuti musim hujan musim panas misalkan musim hujan kita harus benar-benar mempersiapkan juca ejo itu dengan ramuan ramuan atau bahan-bahan pakan yang mampu menghangatkan atau mampu dengan cepat menaikkan emosi dan berai agar emosi dan berainya itu tidak hilang dan nantinya hipernya juga tidak akan hilang dengan kita memahami situasi dan kondisi baik settingan kondisi tubuh juca ejo itu kondisi dimana burung akan dilembahkan kita akan apa itu punya ya punya sepacang engkrengan atau agenda dimana kita bisa melembahkan burung itu apalagi sekarang ini lomba sudah mulai lumayan rame jadi Anda bisa memilih misalkan tempat siklus sana lokasinya lembab otomatis juca ejo itu jarang kerja ya dia lebih monoton ke didis atau pulunggong atau suara monoton itu Hai meskipun tetap mencangin ya mencangin pakai opennya pencangin settingan tetapi kalau kondisi disitu lembab ya tetap sejuk jarang sekali untuk tampil maksimal daat dinombakan karena nantinya kalau kondisinya kondisinya itu dia dingin terkadang akan keluar bulu kapas terkadang dia akan mepet-mepet diruci karena apa sisitu dingin jadi problem dingin itu juga menjadi hal yang harus kita hindari beda kalau di kondisi kantangan yang meskipun musim hujan tetapi disitu suasananya itu enak gitu ya hangat hangat tidak dingin tidak lembab dan lainnya karena untuk musim penghujan dengan musim kemarau itu beda settingannya ya kalau musim kemarau kita juga harus menghindari cuaca-cuaca yang palahnya air string agar tidak terjadi manggap-manggap di atas gitu ya anggap bukan karena dia kurang volume atau tidak kacau tetapi manggap menahan panasnya terik matahari jadi urean-urean yang sudah saya sampaikan saatnya anda itu berpikir atau memang benar-benar memahami tentang ketiga hal yang sudah umpruh sampaikan itu tadi ya yang pertama settingan persiapan yang kedua kesiapan dari cuaca-cuaca itu sendiri dan ketiga faktor ya faktor alam atau kondisi lingkungan dimana anda akan melombakan nah dengan ketiganya itu anda kuasai anda pahami otomatis anda akan selalu terhindar dari yang namanya undangan mania karena melombakan cuaca itu tidak harus ke situ terus tapi pindah-pindah dan pindah ya misalkan di musim pemucahan seperti ini ya di musim pemucahan seperti ini umpruh kasih buah cerang kalau bisa itu gantangannya jangan di pinggir karena di pinggir itu rawak rawan sekali dengan kabut atau percikan-percikan air apabila terjadi krimis saat dilombakan jadi pilih nomor yang tengah saja kalau nomor tengah sudah rebutan ya anda pilih yang pinggir tetapi pinggirnya itu tidak langsung terkena apa itu air-air hujan atau umpun-umpun hujan itu nah sekiranya hanya itu yang mencoba jantrop mania kita cukup mendalami tiga hal yang sudah umpruh sampaikan itu setelah tiga hal itu anda kuasai otomatis anda tidak akan pernah gano lagi untuk melembakan yang namanya cuca ejo nah hanya itu yang bisa umpruh sampaikan pada video singkat ini semoga infonya bermanfaat salam selamat menikmati